Sebuah karya lukisan seni rupa berukuran besar ini rampung diselesaikan selama satu minggu oleh seorang seniman Suryawan. Lukisannya menggambarkan reduplikasi sebuah tempat betilasan toko Sultan Matangaji yang cukup asri. Dengan gambar sumber mata air, pepohonan asri, sumur dan aliran sungai, serta gapura bentar, gapura padu raksa, pendopo untuk ibadah dan sebuah bangsal untuk tempat beristirahat. Lukisan ini dibuat untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang bangunan peninggalan masa lalu yang saat ini kondisinya sudah hancur. Proses melukis ini dilakukan dengan kajian sejarah maupun melalui pengalaman spiritual. Dan rencananya karya lukisan ini akan disimpan di kantor Kelurahan Karya Mulia Kesambi, Kota Cerebon. Saya mencoba mereplikasi masa lalu ya, pada zaman waktu itu ya sekitar 1773 ya, masa pangeran Sultan Matangaji mengadakan tetirah di sini lah. Gambarnya yang terutama yang saya ingin tojolkan adalah artefak yang sudah hancur lah kan gitu. Pengalaman estetika ya, kedua ya pengalaman spiritual itu kan, spiritual kan macam-macam lah kan gitu. Tentu mengapresiasi terkait semua unsur-unsur masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Karya Mulia, termasuk di dalamnya adalah penggiat-penggiat. Nah ini salah satulah penggiat budaya, nah ini tentu bagaimana mencoba kita mendukung apa yang menjadi harapan-harapan kita bersama. Tentu ini sesuai dengan visi Kota Cerebon bahwa sehati wujudkan Cerebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah. Nah ini yang akan kita angkat, salah satu yang potensi yang ada di Kelurahan Karya Mulia adalah salah satunya adalah petilasan pangeran Matangaji. Diharapkan melalui reduplikasi petilasan Sultan Matangaji ini bisa memberi gambaran tentang sebuah tempat yang pernah menjadi lokasi Sultan Matangaji.